Arus mudik laut lintas mengalami peningkatan sejak awal bulan Desember 2022. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Sintete menyiapkan tiga armada kapal laut. Selain itu, menurut KSOP Sintete Eka Ariandi, pihaknya juga menyediakan posko pengamanan dan informasi di lokasi pelabuhan yang dimulai pada 18 Desember kemarin hingga berakhir 8 Januari 2023 mendatang dengan melibatkan unsur terkait. Dalam pengamanan, KSOP juga bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk mengantisipasi terjadinya gangguan kamtip mas. Untuk KSOP Sintete, dalam rangka angkutan Natal dan Tahun Baru 2022 dan 2023 ini, sudah menyiapkan posko. Posko terpadu yang dalam rangka angkutan Natal dan Tahun Baru di Sintete ini dari KSOP, itu yang sandar di pelabuhan Sintete ini, ini ada jumlahnya ada tiga kapal. Kepala KSOP Sintete Eka Ariandi berharap pihak kapal juga mengikuti prosedur yang berlaku, seperti diantaranya penanganan darurat, menerapkan protokol kesehatan, dan melakukan pemeriksaan bebas COVID-19 secara rutin. Dari Sambas, Zainuddin Pond TV memberi tekan.